Halo guys, welcome back to Merebro Gaming channel No Game No Life Dimana pada saat ini, gue bakal bahas seputar event Yaitu ada Awakened Bukan event sih, Awakened tuh kayak updatean baru Dan juga ada event buat tuker atau masak ya Masak Odeng Atau bacanya Odeng mungkin ya Gue gak ngerti, pokoknya Odeng kayak rebusan gitu Jadi tergantung kita masaknya apa Dapatnya apa, dan juga gue juga mau bahas buat itu sih Kayak seputar nanti Awakened itu worth it atau enggak Kalian bisa cek disini Ya, diambil yang bagus Kalau gak bagus ya, gak usah diambil Gitu aja guys Jadi intinya yang baik-baik kalian petik Yang jelek, ya gak usah diambil juga sih Itu aja sih Ya, stay smart di masa-masa sulit ini Soalnya banyak orang yang bobrok juga guys Oke Jadi ini gue bakal claim-claim dulu Semoga dapet yang emas Gue terus terang di research material ini Gue rada Pesimis sih Karena disini tuh gue jarang banget dapet emas guys Baru dua kali atau tiga kali doang dari sepanjang gue main Jadi ya mungkin kalian bisa share-share di instagram gue di story ya Karena gue lebih aktif Balas chat story sih Oke, ini gue langsung hajar terus aja ya Siapa tau hoki Kayaknya kalau ngecar juga gak hoki-hoki amat Gak kayak gear material Yang research material lebih susah Lebih alot Ini kita coba sekali lagi Lumayan banyak bungunya Ini kita ecar dulu tiga kali kali ya Tiga puluh Terus Mungkin empat Karena satu digit Ganteng Masih bisa dua kali lagi Ini mungkin gue shuffle dulu ya guys ya Mumpung ratenya Sebetulnya ratenya Segitu doang sih Gak berasa sih Hmm Stalkur Gue tadi baru liat di story Gue ada yang dapet semua Makanya gue mau gacha sekalian deh For fun aja Ini tunggu feeling aja sih Udah at least satu lah Gue gak ngarep dapet dua, tiga, empat, lima, enam Tapi ya Yang realistis aja Satu aja tuh Dapet satu aja susah Satu lah Satu lah Oke Gue mau nih Nah Bagus Dapet kelas S-Bits juga Dapet lagi satu lagi Oke 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 Gak apaan Ini gue tuker dulu Lumayan jadi tiga belas lagi Gue Gue gak gacha dulu Karena itu ada eksklusif Itu gue rada bingung ya Antara pake elite Atau pake epic Ini gue gak gacha atomic Karena Hehehe Mahal guys Dan ini gue tinggal menikmati gamenya aja Jadi mungkin ya Seperti itulah Ini jangan lupa kalian jalanin awakening juga ya Dan ini yang Odenshop Odeng sih Kalo gak salah bacanya Tapi ya Oden Kita baca tulisannya aja Odenshop Jadi ini bisa dapet RN di karakter figure Tujuh hari Nah ini yang menurut gue Oke Ada supply di pot Gear materialnya Bagus Odoh Jadi disini gue mau claim daily dulu Buat ngetes dapetnya apa Harusnya dapet seaweed Jadi yang pake stamina dapet seaweed Yang vitality dapet telor Kalo gak salah Terus yang Extreme challenge Dapetnya Turnip 100% Ini kita jalanin dulu Dan dapetnya seaweed ya guys ya Tadi yang pertama udah keliatan Terus ini coba Dapet gak Ini dikit Terusnya lebih keliatan Ya dapet seaweed ya guys ya Jadi yang berhubungan dengan stamina Sama dengan seaweed Tapi change-nya peluangnya cuma 20% Ini atomic gue Nanti bakal gue naikin Tapi ini gue evolution dulu Sambil jalanin daily dikit lah ya Sambil jalanin Ada Skip terus Ini gue levelingin dulu sekalian Ya child emperor tuh gak yang terlalu gue fokusin banget Yang penting bintang 3 Karena nanti core-nya Gak tau masih kepake lagi atau gak Dan ini talent Talent Si atomic gue Sekarang damage-nya 1, 3, 3, 4, 5, 7 Gue ketik dulu 1, 3, 3, 4, 5, 7 Biar gak salah guys Nanti kalo misalnya gue tambah-tambah ya Nah ini seperti yang gue Udah posting di instagram gue Jadi 3 fragment 3 fragment atomic Sama dengan 1 fragment yang warna ungu ini Atau buat awaken Tapi Ini bisa didapet Di extreme challenge Sejauh ini gue main 100% ya Dapetnya Tapi gak tau deh Nanti kalo misalnya ada miss ya Atau gue lagi hoki Gue juga gak tau Gue belum research Sampai segitu Nah ini kurang lebih Yang gue posting di instagram gue ya 3 Sama dengan 1 yang warna ungu War 10 tuker atau gak Kalo kalian YOLO Pengen naikin 1 hero Itu terserah kalian Tapi sejauh ini Gue gak berani ambil kesimpulan dulu Berani tarik Karena Value-nya terlalu besar ya Buat dikorbanin Jadi nanti gue buat Extreme challenge dulu Kalo oke Ya Begitulah Soalnya kemain gue udah Terlanjur jalanin extreme challenge Jadi gue gak dapet Sebelum update Jadi setelah update tuh Ternyata bisa dapet Jadi gue gak ngerti Belum jalanin Dan ini gue lagi Mau jalanin Jadi kalian yang belum Bisa liat video gue dulu Jangan buru-buru Dituker Sabar Ya Sabar Dan disini ada limit break Kalo kalian buat Ngebandingin Worthate mana Gampangnya gini Dengan 420 Kalian gak mutlak Dapet 420 Bulat Karena ada Attack percent dari gear Dari figurin Macem-macem lah Jadi bisa menyebabkan Namanya lebih banyak Dan disini 3% Ya Karena gue Setiap 1% aja Itu berharga Buat atomic gue Makanya worth it Itu aja sih Dan memang cepat Atau lambat Kalian juga harus naikin Tinggal kalian mau Fokus kemana Kalo gue atomic Udah Karena seneng sama hero nya Udah Itu aja Ya gimana caranya Harus jimbah Begitu guys Jadi kalian cocok Yang mana ya Hero nya Kembali lagi ke Kalian Kalian mau naikin semua Apalagi kalian Sultan Ya Itu tolong di skip aja Kalo kalian udah money power Udah beda Disini kalo Extreme passive level up Kalian bisa 130% Follow up Jadi sama kayak basic attack nya Sama Persis Dan disini amai gue Nanti juga bakal Gue naikin Karena Ya seneng ya Liat damage nya Mantep gitu rasanya Nanti gue naikin juga Tapi ya Dengan catatan Ini monster gue Rada terbengkalai Karena semakin ketinggalan Ini gue jalanin dulu 3 stage aja Buat jalanin daily Pilih quest nya Dapatnya juga Seaweed juga 20% change ya Berarti peluang nya Tadi dari 9 Dapet 2 Ya bener sih Sama sih Dibagi 5 Dapatnya 2 Sampai 2 Sampai 3 Oke ini udah gue naikin Terus Daily nya Mungkin pake Ini aja deh Gue naikin dulu Dari sini Gue jalanin 2x Set yang 10x Dapetnya juga Seaweed ya guys Disini Oke Terus Odin shop Ini 13 Kita coba bikin 5 Jadi gue gak bisa pake Macem-macem ya Karena cuman punya Seaweed Ini kita tes dulu Dapetnya apa Yang belum ngejalanin Bisa cek-cek Disini kalian Ingredient nya bisa Dicampur-campur sih Itulah aja yang kalian Mau cari yang mana Itu yang dibikin Gampang aja Gampang aja Gitu aja sih Buat bintang 5 In figurin Bagus Karena ada misinya Juga Nah ini 50% Dapet egg Dari conqueror Yang pake Vitality Itu dapetnya telur Yang 100% Dapetnya dari Extreme Training Training Dan juga home request Itu dapetnya turnip Seperti yang tadi ya Kalau yang stamina Pakainya heroic Boss challenge Main story Itu kalian bisa Baca sendiri Jadi kalian Biar lebih jelas Dibudayakan Membaca dulu ya Guys ya Oke Ini udah gua tuker Terus nanti ini Campur-campur Ya Intinya Totalnya 5 Gitu aja Misalnya Mau 1-1 3 Mau 2-1 2 Bisa macem-macem ya Tinggal kalian Mau carinya Seperti apa Kalian Racik Sendiri Ini gua sambil Daily lagi XP challenge Coin challenge Coin challenge nya Belum gua mainin Karena hero gua busuk Jadi Ya ini Masih nomor 1 Karena Hero gua AOE semua Dan gua punya Atomic Intinya itu sih Terus Apa lagi ya Ini kita tes dulu Hero X monster Gua liat ya Gua belum liat tadi ini Soalnya hero assist nya apa Oh busuk Ya skip Sebenernya paling bagus Kalau DSK sih Yang paling penting Hero assist nya Oke ini ada Child Emperor Semoga dapet turnip Dan dapet Fragment ungu ya Sebetulnya Gua tujuannya Ke extreme challenge Tuh gak nyari Fragment nya Atomic Cuman ini berhubung Ada Awakened Jadi kita coba aja Yang level 1 Masih gampang ya Guys ya Disini Berdua aja cukup Nah ini dapet ya Turnip 2 Dan juga Atomic samurai Yang fragment ungu Bisa dapet Fragment Hero biasa Dan ungu gak Bang Bisa Ini cuman Belum dapet aja Ini kita tes Berdua Anak giul Berdua berat sih ini Soalnya kena stun Sebenernya taruh belakang Bisa Cuman kayak No big deal sih Sama aja Ini soalnya Child nya terlalu empuk Gak bisa Kalau child nya segua Mungkin berdua bisa Astaga Berapa ya Gue pukul HP Gue sekitar 400an Kita pukul Kena shelter Nice Ini kena stun gak Gue akan kena stun ya Wassalam Kena stun Gue apes banget Kalau sama ketemu child Ini semua gak ada yang masuk guys Ada gak ya Nah Nice Ini kayaknya satu server sama gue ya Gak lumayan nih 200 ribu nih Sama aja kali ya Ya gini aja deh Oke Kita atomic get jump dulu Gak kena shelter lagi Tapi ini gue skip aja Nice Menang Dapet kah Nah dapet dua-duanya guys Dapet ungu dan juga dapet Fragmen biasa yang buat limit break Limit break bisa di Ancurin buat jadi Atau digabungin buat jadi ungu ya Jadi sejauh ini Gue dapet yang Ungu terus Oke Apakah bener-bener 100% kah Ya Dan gue dapet dua Berarti total dua Dapet buat limit break Dan dua Tiga buat Fragmen awaken Oke ini gue bisa dibisa awaken Tadi Damage gue di 134 ya Kalau gak soalnya Hilang lagi tulisan gue Yaudahlah Gue pake kalkulator soalnya guys Ternyata bisa mati sendiri ya Ini 134 881 134 881 Ini gue naikin 450 ya Coba jadinya berapa ya 134 881 Ini gue liat dulu 136 Berapa tuh tadi 134 881 1450 Dari 450 ya guys Itu naiknya Tiga kali lipat Karena dari Persen gear dan lain-lain Ini gue jalan Misinya dulu Nanti buat gue up Jadi nanti kalian Dapetnya apa aja Kalian liat langsung disini Dan juga stage yang terakhir itu Susah Ya For real info Susah Dan bayarnya mahal 200 diamond Buat set atau enggak Kalian liat sendiri aja Ini yang Kalau kalian bosan Bisa di keep langsung nanti Mungkin sekitar Ya semenit dua menit videonya Nanti kalian langsung Lompat yang stage Kempat aja itu Yang paling susah Gue enggak tahu Lawan silver fang Susah atau enggak Tapi kemarin gue lawan duelist Yang stage 4 Itu susah banget Dan gue Kalah pertama kali Karena gak ada amai Begitu pakai amai Langsung kelar Karena metal bandnya Gak mati-mati guys Gila metal band Annoying banget sih Sumpah Heal terus Gak mati-mati Dan dia bisa follow up Makanya follow up-nya juga sakit Ini stage 2 Level 55 Masih gampang ya ini ya Ya nanti yang ketiga Itu mulai berasa nih Bagi mungkin yang free player Mungkin agak sedikit Keteteran dikit ya Tapi bisa sih harusnya Asal kalian punya Hero yang memadai Oke Ini masih gue auto aja Stage 2 masih gampang Nanti mungkin stage 3 Yang harus ada dimatiin skillnya Nah ini damage-nya Masih kelihatan ya Masih gak sakit Nanti yang stage 3 tuh Mulai tuh Mulai agak ngeshock Naiknya Oke ini masih gampang Kita atomic a jump dulu Masih mati Di satu skill Oke dapetnya bagus Nah ini mulai Level 63 ya Oke kita tes Kita roket dulu Abis itu Child Emperor Maju Boom Astaga Ini yang gue takutin Gak critical Yang bisa bikin tim gue fuck up Ya seperti ini Ini mati sih tetepan Gue full up Oke Ini nendang dulu Bagusannya Mixos Kayak Gouki-nya Di Street Fighter ya Mixos Yang ada tulisan Sinanya Keren tuh hero Ini mirip Bagusan mirip-mirip itu sih Kaosnya juga mirip Yang Ryu Di Street Fighter Street Fighter bukan ya Kayaknya bener kan Street Fighter Lupa gue Ken Ryu Gouki Dan lain-lain Oke Ini Kenain jewelry Nice Ini kita jai dulu Oke kena 2 Atomic Ket Sem Berdar Oke Ini tetap Tadah Nah Itu agak lumayan Tapi Ya itu personal opinion ya Ini mulai sakit guys Ini mulai sakit Dan ini gue refresh dulu Biar kalian tau Worth it Atau gak Buat di refresh 200 mahal sih Too much sih Kalau gak buat konten Ya jangan Mendingan Gue udah 2 kali sih Tapi Mendingan Jangan Sayang Pelan-pelan aja guys Sabar aja Oke Disini Kita Atomic Zim Mati gak Gak mati kan Gak mati Sakit Nah ini harusnya gue matiin Atau Si Tatsu nya Ini next mungkin gue matiin Skillnya Kalau kurang 1 Nah Karat kan Ini golden ball gue yang cukup juga sih Golden ball gue cukup Soalnya gue lucutin Exclusive itemnya Sama gearnya Juga kurang bagus Ya Kesisa bagusan kan Ini gue pukul biasa aja Sayang Energinya Oke Nah ini yang sakit guys Mungkin kalau Silverfang gak terlalu ya Ya Seperti yang gue bilang Silverfang Mau diambil atau gak Tersakalian Dia lebih ke Support defense sih Grappler support defense Nah ini Tamengnya yang bagus Tapi ya dia HPnya Begitulah Kalau depan kalian Tebel-tebel ya Not bad Tuh Chill terus guys Bikin emosi Tapi ya begitu aja sih Kayak grappler support team gitu Nah ini yang bikin penyelamat gue nih Ini sama kayak nanti Yang duel itu juga sama Tapi lebih susah guys Gila itu Metal bad itu Sakti sih Ini masih Ya masih bisa dinalar Lah inilah Bye Ini harusnya dapet core Biasanya Core buat Awaken Dapet core Tapi kok M ya Gue monster belum ada lagi Yang bagus Nanti yang expert Gue jalanin sendiri aja Tapi ini gue naikin dulu Karena ada yang bisa dinaikin Oke Ini pake yang DC yang biru ya Beda ya 136 113 113 aja ya Kita hitungnya ya guys ya 113 Ini gue naikin Namanya 150 Tapi dengan ada gear Figurin Dan lain-lain Apakah namanya segitu Tentu enggak Karena ada hitungannya sendiri Nah ini jadi 524 524 Kurangin 113 Jadi dengan nambah 150 Gue nambah attack 411 Hampir 3 kali lipat Guys Ini 524 ya Kita coba sekali lagi Coba Ini ada enggak ya Ini enggak bisa lagi Harus di-fuse dulu Bentar 524 ya guys Kita lihat nominal Nah ini bisa Ini gue naikin dulu Nanti Bentar Gue cek dulu Ini kurang Ya ini grabber dulu Enggak apa-apa Ini masih kesisa 2 Kita naikin dulu ya guys ya 524 935 935 Kurangin 524 Sama dengan Sama 411 Jadi Nanti belum selesai Kasini 935 ya 935 Oke Ini gue kurang Jadi ini gue bakal lihat dulu Ada misi yang bisa Gue klaim atau enggak Karena ini gue kurang Yang Aginya Berarti ini gue Betul 2 hari Buat naikin Fragmennya Dapet dari Extreme Jadi masih gampang Masih gampang ternyata Jadi intinya Kalau bintang 5 ya Worth it Worth it Juga Ya Lumayan dari 100 150 Apakah nanti 200 Ke bintang 3 nya Kita juga enggak tahu Kalau 300 sih Mantap Ya bakalan sakit sih Apalagi yang Sultan-Sultan Yang BP nya udah 800 ribu Serem Dan ini konbu Juga bakal gue naikin Kalian lihat sendiri Itu Fragmennya 334 Dari Epic dapetnya Konbu Dari Elite dapetnya Konbu Konba 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 Apa yang enak Ini 40 Jadi gue kesisa Masih ada 290 Dan itu buat bintang 5 Kulang bis 120 Jadi gue masih ada Sekitar 150 Sampai 160an Sisanya Kenyang guys Jadi konbu Nanti gue tunggu Fascinman sih Karena gue belum punya Fascinman Dan fragment fascinman Gue kayaknya udah 65an Jadi kurang 15 lagi Kalau mau summon Tapi Gue masih galau Nah ini gue ternyata Dapet disc Ini gue buka dulu Semuanya buat hero dulu Karena gue fokus di hero Ya Sejauh ini Gue oke di hero sih Itu aja sih Jadi gue terus cari peluang Dan ini gue bakal Klaim kayaknya Agi Tapi gue pastiin dulu Gue lupa Soalnya Ini awalnyanya gue lihat dulu Dan gue butuh Agi Jadi butuh Divius 10 Wah buset 10 ini cuma sama dengan Satu biru ya Wuuu Sadi 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 935 935 Jangan lupa 935 Udah gue ketik sih Maksudnya apakah sama 150 ya Kita lihat 1345 1 3 4 5 Kurangi 935 Ya sama sih 410 ikle Selisih satu doang Masih Masih 410 Jadi masih ya Kurang lebih dapet 2 setengah kali lipatnya lah Kali 150 300 23 per 4 sih nggak 2,5 400 damage why not dan ini kalian buat gue recap dikit jangan lupa kalian buat ngeklaim ini ya jangan ke skip lumayan dapetnya mungkin bisa buat naikin figurin atau nyari badge yang satu yang buat naikin hero rare ya hero neutral dan hero rare buat ngelengkapin figurin jadi ini gue coba 2 sama 3 dapetnya apa seaweed 2 turnip 3 dapetnya research node buat laboratory ya nah ini kalian bisa lihat contekan menunya nih jadi kalian bisa kreatif sendiri intinya totalnya kalau di jumlah jadi 5 dari 3 ingredient ini ini gue coba 4 1 ya coba kita dapetnya apa high tech badge 2 lumayan lah ini kalian tinggal sesuaikan aja kebutuhan kalian intinya itu sih dan gue juga mau liatin ke kalian turnamen ini gue belum ngambil turnamen karena nanti ada turnamen ya dan ini unnatural disaster 40 detik lagi gue tutup dengan unnatural disaster semoga oke dan ini gue mau liatin dulu ke kalian turnamen gue karena gue belum ngeklaim jadi ini gue jelasin dikit kemar 2 minggu yang lalu itu hero di kiri minggu kemarin di kanan sekarang feeling gue di kiri oke ini gambling nih 50-50 kita claim yang kiri kiri ya kalau monster gue mampus hero gue busuk aduh untuk lah udah oke dah at least kalau kritikalnya gak apes gue bisa nomor 1 kalau kritikalnya gak apes dan speed gue gak kalah ya karena gue gak tau juga sekarang nantinya harus gue upgrade dulu mungkin buat jaga-jaga karena rewardnya lumayan guys ini gue upgrade lagi dari 1, 3, 4, 5 7, 5, 6 kurangin 411 ya fix 411 buat penutup kita natural disaster kayaknya bau-baunya hoki dikit kita lihat dulu biar amain ya guys harus banget ya pahes kaki ini gue ganti pake amai gue aja oke nice cukup semua dia pada esper dan itu ini gue ganti corenya terus amainnya gue mundurin oke dan ini gue nanti bakal pake atomic cat zoom tapi lebih bagus lagi kalau ini CE nya duluan semoga kritikal kalau pinter dia mukul biasa tapi kalau enggak juga gak apa-apa sih soalnya BP dia kecil jadi sayang ya mending perfect turn ya guys oke kritikal guys oke ini kita skill nice 290 ribu dia mukul terus gue full up trot 240 ribu nice damn damn oke 580 ribu full hit wow sekarang my turn 1 2 3 4 mati guys gila gak sempet ngapa-ngapain lu hah ini kenapa harus attack dev 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 ap ap yaudahlah gak apa-apalah not bad tapi itu sih gak jelek-jelek banget sih tapi ya itu aja guys dari gue thank you for watching semoga bermanfaat ya salam med bos si